Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya teman-teman Jadi hari ini saya berhasil di kawasan setan senangkat teman-teman Di sebelahnya ada kartu air senangkat teman-teman Ini bukan di daerah wisatanya ya Ini sebelum daerah wisatanya Jadi hari ini saya akan melihat-lihat apa saja Satu-satua yang ada di sini Kalau berhasil yang lalu, saya juga sempat Bertemu salah satu jenis antropoda di sini Yang cukup bekar ya Oke, cukup tentu kebanyakan saya teman-teman Ini teman-teman ya Tepatlah seperti ini teman-teman Banyak bebatiran yang dialirin Air yang cukup bekar ini teman-teman Nah air dari senangkat ini terakhir dari wilayah kebunungan teman-teman Jadi air senangkat ini benar-benar masih sangat alami dan sangat sejenis Nah teman-teman Nah teman-teman Nah teman-teman Kalau seukuran jari terlunjuk Seperti teman-teman Jadi cukup lumayan besar ya Biasanya Kali-kali seribu ini juga berhabitat di kai-kai mati seperti ini Namun Tapi kita harus sedikit hati-hati juga Karena kadang-kadang Kau nanya kaki seribu saja yang ada di Hubang-hubang kawam ini Melainkan kawam lainnya seperti kalah jenking Ini airnya agak lumayan dalam nih Kita lihat lagi Nah kita coba lihat di Pantar Nah Biasanya ya Airnya keselibu ini Meditatnya kadang-kadang di bawah tanah Tanah seperti ini teman-teman Ini semacam ada seperti Tanah kumbur Kadang-kadang dia bersarang disitu teman-teman Atau tidak dia bersarang di lubang-lubang pohon teman-teman Kita coba Cari teman-teman Kita coba bongkar teman-teman Kayaknya disini Kayaknya zonk ya Kita coba tempat lain teman-teman Nah kita coba di bagian sini teman-teman Nah Nah ini dia teman-teman Ini dia teman-teman Kita melakukan Salah satu jenis milipet Ini milipetnya Jenis pantau bi ya Ini berbeda dengan yang Beberapa pekan lalu Saya temukan Yang pekan lalu Saya temukan Dia warnanya hitam Ukurannya dia lebih besar Oke kita cuci dulu ya Biar Warnanya lebih keluar Oke teman-teman Kali ini saya akan mereview Salah satu jenis antropoda Yang saya temukan di Kawasan Semangkat ini teman-teman Nah kaki seribu ini Benama latin Anadenobolus Monilicornis Yellow banded milipet Atau Bumble tea milipet Dalam bahasa Indonesia Kaki seribu ini dikenal Kaki seribu Lebah Atau kaki seribu Pita kuning Cil-cil fisik Milipet Bumblebee Dia memiliki warna Hitam Kepalanya memiliki warna hitam Dan dibalut Pita kuning Kakinya juga berwarna hitam Teman-teman Lihat warnanya cantik Sekali teman-teman Nah kaki seribu ini Merupakan Milipet Yang Berukuran Sedang teman-teman Artinya dia tidak Terlalu besar Dan tidak terlalu kecil Milipet Atau kaki seribu ini Berhabitat Di hutan-hutan Hujan tropis Seperti ini teman-teman Seperti Wilayah Semangkat ini ya Dimana dia Menyukai daerah-daerah Yang lembab Dan bersuhu Dingin teman-teman Karena Alam Semangkat ini Juga dekat dengan Wilayah Kegunungan Jadi makanya Suhu disini Sangat cocok Untuk habitat Si antropoda ini teman-teman Nah Milipet ini bisa hidup Sampai puluhan tahun Teman-teman Dia bersifat Nocturnal Atau aktif Di malam hari Teman-teman Pada saat siang hari Kadang Milipet Bumblebee ini Dia lebih Bersembunyi Atau beristirahat Di lubang-lubang Pohon Yang kainya Sudah laput Dan Di bawah-bawah tanah Teman-teman Nah Kekis ribu ini Bernama latin Anadenobulus Molinicornis Terasal dari Keluarga Reno Tricidae Tenus Anadenobulus Las Diplopoda Hewan Hewan ini termasuk Antropoda Teman-teman Bentunya Tentunya Kekis ribu ini Selain berbeda Perbedaan secara Jenis makanannya Berbedaan secara jenis makanannya Teman-teman Gimana kekis ribu ini Merupakan hewan Herifora Teman-teman Gimana mereka suka Makan Daun-daun Dan Boa-boa Yang sudah membusuk Teman-teman Sedangkan Kelabang Atau sentipet Merupakan Hewan Insectifora Si kelabang Atau sentipet Ini Kemar Memangsa Aneka ragam Aneka serangga Seperti gelalang Kecoa Cangkrik Semut Berbeda dengan Kekis ribu ini Dia merupakan Hewan Herifora Teman-teman Nah Ada fakta Yang menarik Tentang Kekis ribu Atau milipet Ini teman-teman Walaupun Namanya Kekis ribu Teman-teman Tapi Dia tidak Memiliki Seribu Pasang kaki Teman-teman Melainkan Dia hanya memiliki Seratus pasang kaki Teman-teman Nah Tidak seperti Sentipet Atau kelabang Teman-teman Milipet Atau kekis ribu ini Dia tidak memiliki Sengat Teman-teman Kelabang Memiliki Sengatan Yang cukup Berbahaya Teman-teman Dimana Kadara Bisa Sengat Kelabang ini Mengandung Neurotoksin Yang menyerang Sistem otot Teguh manusia Teman-teman Sedangkan Kekis ribu ini Memiliki Pertahanan tubuh Yang berbeda Teman-teman Dimana Ketika dia merasa Terancang Dia akan Menggulung Menjadi bola Seperti ini Teman-teman Nah Terlalu yang diketahui Walaupun Milipet Atau kekis ribu ini Tidak memiliki Bisa Teman-teman Tetapi Kekis ribu ini Memiliki Yang namanya Racun Asam asetat Dimana Racun asam asetat ini Memiliki kadar Seperti Kandungan Sianida Teman-teman Jadi Seperti Kasus yang kemarin Ada seorang wanita Yang minum Kopi Sianida Sampai meninggal Teman-teman Jadi Kadar untuk Racun Milipet ini Sangat berbahaya Teman-teman Ketika merasa Terancang Kekis ribu ini Akan mengeluarkan Cairan Asam asetatnya Cairannya itu Berwarna kuning Untuk kulit yang Sensitif Atau Alergi Mungkin kulit itu Akan Terasa Melukuh Dan Gatal Teman-teman Dan saya Rekomendasi Teman-teman Untuk tidak Sama sekali Menyentuh Kekis ribu ini Teman-teman Karena dia Memiliki Kadar racun Asam Asetat Yang berbahaya Apabila Terkena Atau Masuk ke dalam Mulut Teman-teman Saya tidak Menyarankan Teman-teman Memegang Kekis ribu ini Teman-teman Tapi apabila Terlanjur Atau secara Tidak sengaja Teman-teman Memegang Dan terkena Cairan Asam asetat Dari kekis ribu ini Teman-teman Teman-teman Tinggal mencucinya Dengan bersih Dengan menggunakan Sabun Teman-teman Sampai saat ini Informasi Seputal tentang Milik pet ini Diberpadai Sumber Dan beberapa Sikus Di dunia Internet Masih Sangat Kurang Teman-teman Jadi saya Belum bisa Membahas Lebih jauh Lagi Tentang Si Milik pet Atau Kekis ribu Ini Teman-teman Saya Belum bisa Mengatakan Bumble Bee Milik pet Ini Endemic Sulaw Nusa Tenggara Atau Sumbawa Teman-teman Karena Bumblebee Ini Tersebar Di Beberapa Daerah Di Luar Indonesia Di Antara Seperti Brazil Pulau Jamaica Dan Sekitarnya Teman-teman Cuma Disini Saya Memberitahu Bahwa Di Sumbawa Terdapat Milik pet Bumblebee Ini Teman-teman Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Video Dari Saya Tentang Mengenal Milik pet Atau Kekis ribu Ini Teman-teman Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Semoga Video Ini Bermanfaat Terima kasih Yang sudah Menonton See you Next Time Bye Sampai Teman-teman Yang tertarik Memelihara Hewan-hewan Anti Mindstream Seperti Kekis ribu Ini Teman-teman Si Milik pet Bumblebee Ini Atau Mungkin Teman-teman Yang Selektor Kekis ribu Milik pet Dari Bebagai Daerah Indonesia Tertarik Memiliki Bumblebee Ini Bisa Menghubungi Saya Di Kontak Saya Di W Saya Di Bawah Oke Terima kasih